JASAD WANITA Orang laki-laki berizal MEL yang dilaporkan hilang sejak 23 Desember 2022 lalu. Saat memeriksa sebuah kontrakan yang dipastikan dihuni oleh MEL, polisi menemukan dua box berisi sejumlah kantong plastik. Saat dibuka, ternyata berisi potongan tubuh JASAD WANITA yang sudah membusuk. Menurut warga, MEL sudah menempati kontrakan selama satu tahun dan sempat menunggak pembayaran selama empat bulan. Nama IT di sini, yakinlah kalau dia yang montra di sini. Datang menyebabkan rakan, kita tuntuk. Nggak taunya di dalam mungkin ada temuan, itulah. Temuannya apa? Diindikasikan ada mayat mutilasi. Ada berapa box? Ada dua box penjana. Dibungkus dalam plastik hitam. Di lakban raku. Masih lengkap atau gimana? Hancur. Sudah terpotong dan hancur. Usai menemukan JASAD KORBAN, polisi berhasil meringkus terduga pelaku MEL saat hendak pulang ke rumah kontrakan bersama teman wanitanya. Kini, terduga pelaku diperiksa polisi untuk pentelemotif pelaku dan hidup JASAD KORBAN. Terima kasih telah menonton!